Selamat datang, Tim Persebaya Surabaya dan selamat datang ke Rekan Media yang aduh kepada SMPC siang hari ini. Persebaya Surabaya yang aduh adalah Coach Haji Musakim dan rekan player dengan nama punggung 28. Saya langsung saja Coach, kira-kira persiapan untuk menghadapi laga besok atau hal-hal apa yang sudah dikoordinasikan atau yang sudah dievaluasi dan melihat hasil kemarin perbandingan Persebaya untuk kedepannya? Silahkan Coach. Saya menelihat hasil kemarin yang Persebaya hasilnya tidak sesuai dengan ekspetasi. Tentunya kita sudah evaluasi, sudah berbenah dan Alhamdulillah beberapa pemain yang dinyatakan positif sudah sehat dan insya Allah PCR hari ini mudah-mudahan negatif ya. Jangan salah lagi deh pokoknya. Dan beberapa pemain yang dinyatakan negatif sudah latihan tadi bagi dan mereka sangat antusias, sangat ingin memberikan yang terbaik buat tim Persebaya. Insya Allah apa yang kita jalani ketika menghadapi persurat tidak akan terlalu lagi tentunya dengan kemenangan. Dan pemain-pemain sudah bertekad bahwa kita akan ambil poin tentunya dengan bekerja keras dan bermain seperti yang diharapkan oleh pelatih dan tentunya manajemen dan masyarakat Surabaya hasilnya kita harus ambil poin. Untuk Bang Arut, apakah ada pesan khusus dari Kurt Haji untuk penjagaan pemain sosok seorang Wilson yang kena pernah main di Persebaya? Silahkan Pak. Kalau penjagaan khusus sih tidak ada ya instruksi langsung dari head coach, tapi setiap laga, setiap pertandingan itu pasti ada instruksi-intruksi khusus yang tidak mungkin dibuka di sini kan. Jadi saya sebagai pemain berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan instruksi dan berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja keras ambil tiga poin untuk pertandingan besok. Terima kasih Bang Arut. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari beberapa media, tetapi mohon maaf pekan-rekan media, tidak akan semua saya bacakan. Nanti silakan dikutimasi langsung ke MU-nya Persebaya-Surbaya, karena kami juga dibatasi oleh waktu. Saya lanjut ke peranyaan dari Pak Ritbang, Pak Ritbang, Pak Ritbang, Pak Ritbang untuk Coach. Bagaimana komentar Coach terhadap sosok Wilson? Karena di pertandingan pertama kan Wilson bergabung dengan Persebaya-Surbaya, kan Coach? Ya, saya pikir Wilson adalah pemain yang baik ya, yang bagus tentunya dengan dia bermain. Untuk Persella, pasti dia mempunyai motivasi yang tinggi bahwa Persebaya salah meminjamkan saya ke Persella. Tapi tentunya kita sudah antisipasi bahwa beberapa pemain sudah tahu karakter Wilson, dan insya Allah apa yang sampaikan Kapten tadi tidak mungkin kita sampaikan ke media bahwa kita juga tahu kelemahan dan kelebihan Wilson. Tentunya tidak ada peninggangan khusus tidak, tapi harus diawasi. Saya pikir kalau dibilang kerugian besar sekali sih tidak, cuman memang ada lah pengaruhnya. Tetapi sekali lagi bahwa sepak bola ini kan sepak bola kolektif ya. Jadi tidak berharap kepada satu-dua pemain, tetapi beberapa pemain yang sudah menggantikan insya Allah sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh Coach. Dan saya pikir pemain-pemain sudah tahu lah artinya ketika pemain-pemain timnas dipanggil untuk pembela negara, bahwa pemain-pemain pengganti dan semua pemain yang ada di Persebaya ini sebenarnya kalau di bidang kualitas ya 11-12 lah. Cuman hanya kesempatan main dan siapa pemain yang paling siap untuk diturunkan di pertandingan menghadapi Persella. Untuk Bang Arief, pertanyaan dari Bang Fahli Bawulana juga. Coach Aji masih belum pasti bisa menampingi tim untuk Naga Besok. Apakah Bang Arief dan rekan-rekan sudah siap tanpa keadilan sosok Coach Aji di pinggir lapangan? Silakan Bang Arief. Ya saya kira semua pemain sudah siap ya, siap apapun yang di pinggir lapangan memberikan instruksi itu sama saja. Tidak ada bedanya dengan Head Coach. Jadi apapun yang diturunkan, kami sebagai pemain saya tugaskan lagi berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan instruksi dengan baik, disiplin, dan berusaha kerja keras untuk tiga poin. Pertanyaan juga dari Bang Fahli Bawulana atau Bang Arief, terakhir banyakannya. Bang Arief pernah jadi analan di Persella, bagaimana perasaan Bang Arief melihat Persella yang terancam regradasi? Silakan Bang Arief. Ya kalau perasaannya sih sedih ya, sedih pasti karena Persella juga salah satu tim yang berpengaruh besar dalam karya spekuler saya. Saya pertama di sana, semua orang sedikit banyak orang tahu saya dari sana. Ya semoga Persella masih bisa bertahan. Terakhir Bang Arief dari OKSendel.com, Bang Apurista Midada. Bagaimana memotivasi kembali rekan-rekanan? Usai dua laga gagal menang. Silakan Bang Arief. Bagaimana memotivasi kembali rekan-rekan? Rekan Anda seusai dua laga gagal menang. Ya ya pasti motivasi kita juga masih sama ya. Karena peluang untuk juara itu masih ada. Jadi kalau kita putus rasa, berarti kita sudah selesai. Jadi saya harapkan semua pemain, karena chance itu masih ada, mari kita ambil chance itu. Mungkin itu. Ya terakhir Coach, pertanyaan terakhir ini mungkin secara umum ada dua pertanyaan yang sama dari Bang Faris Yarbo, juga dari rekan kita, Hendra Sabutu, Tempudepco. Setelah positif COVID seperti apa, dan bagaimana kondisi terakhir pemain yang berkata COVID-19? Silakan Coach. Mas, putus-putus, Mas. Putus-putus, sebenarnya. Masih putus-putus. Cek. Ini pertanyaan yang sama dari Bang Faris Yarbo dan Hendra Saburta. Bagaimana kondisi terakhir pemain yang terdapat COVID-19? Dan apakah sudah ada yang kembali setelah positif COVID-19 seperti apa, Coach? Silakan Coach. Alhamdulillah ya, tadi pagi mereka sangat seger-dugar dan mereka sangat termotivasi bahwa sangat ingin membalas kekalahan yang poin yang kita dapatkan itu tidak selesai dengan ekspetasi dan mereka, saya lihat, sangat bergairah, sangat gembira. Mereka bisa berlatih kembali, berkumpul-kumpul dengan temannya, termasuk beberapa pemain, masuk kapten. Kapten kan sudah berapa, lima hari kalau nggak salah dia di karantina. Nah, begitu tadi kan hari yang kedua, keterpas itu dia bisa mengkuti latihan. Jadi, apa, saya pikir bukan hanya pemain yang baru kena positif, tapi Alhamdulillah semua pemain bergairah. Nah, karena saya sampaikan Kapten tadi bahwa chance untuk juara itu masih besar. Jadi, akan kita manfaatkan dan akan kita ambil itu. Karena kalau kita terlena dengan kekalahan, akan sangat tidak baik bagi keberadaan kita untuk mengejar paling tidak di kapan atas. Terima kasih, Kut, Kut Bersyakin, dan rekan-rekan pemain Andi Sarut, dan rekan-rekan media juga untuk sesi PMPC pada siang hari ini dengan Pempersebaya. Saya akhiri, kami dari tim, dari LOC, Jadu Ibu Singarai, mengucapkan selamat berdanding, dan semoga berhasil maksimal sesuai dengan harapan supportor dan tentu juga sesuatu. Amin, amin, amin. Terima kasih, Kut. Terima kasih, Bang Andi. Terima kasih.